Yang pertama, kasih senang hatinya. Yang kedua, jaga perutnya. Jadi dua prinsip pemerintahan. Kalau GFriends mau tahu, tadi Mia ke bawah ya, di lantai tiga, itu lihat ada penghargaan, itu nggak cuma satu. Tapi banyak banget. Itu yang dipajang ya, yang disembunyiin, yang di belakang kita nggak tahu ada berapa banyak. Tapi kalau aku sempat lihat di Wikipedia, itu katanya udah terima dari luar negeri, ada penghargaan, ada 168. Nah, 168. Itu apa aja yang paling, yang paling ininya deh, yang amazing banget. Yang missing saya tuh, ketika saya mendapat penghargaan, menjadi salah satu wali kota terbaik dunia. Itu. Boleh tepuk tangan saya. Luar biasa. Kenapa? Kenapa? Atau Bang Aco merasa bahwa memang pantas untuk dapetin penghargaan tersebut? Aku sih nggak pernah berbuat sesuatu dengan target. Nanti terus aja, mengalir aja kerja. Tapi kan ada visi-misi yang tadi ini. Mengacu di situ. Kemudian orang lain menilai, ya Alhamdulillah, prestasi buat saya. Tetapi seperti waktu 2008. saya terpilih oleh Tempo menjadi salah satu, di Tempo menjadi salah satu wali kota terbaik dari 10 pemimpin daerah, termasuk Pak Jokowi waktu itu. Oh iya, saat itu kan jadi wali kota Solo. Wali kota Solo. Gue nggak bayangin waktu itu dia jadi wali kota, coba waktu itu mau jadi presiden, gue deket-deket aja jadi presiden. Ini semuanya. Tapi itu, nggak ada by design apa semua. Nanti terus aja. Karena memang, saya selalu berprinsip, dalam tugas saya sebagai wali kota, ada dua hal prinsip yang saya harus urus. Apa itu? Yang pertama, menyenangkan hati rakyatku. Menyenangkan hati rakyat? Oke. Apapun yang dia tidak suka, aku perbaikin. Jalanannya yang minta perbaikin, perbaiki. Layanan publik kurang bagus, transportasi kurang, perbaiki. Yang kedua, saya berusaha jaga perutnya itu rakyat. Agar tidak lapar. Itu yang paling penting sih. Artinya, kalau saya perbaiki, menjaga itu, maka target saya memperbaiki ekonominya. Ekonomi kota Makassar, Alhamdulillah, tahun 2013, pidato kenegaraan Bapak SBY, menyampaikan bahwa, bangga kita dengan kota Makassar, yang bisa, pertumbuhan ekonominya, dua digit. Di atas Tiongkok, dan Singapura. Itu, menjadi kebanggaan buat saya, karena disampaikan pada tanggal 16 Agustus 2013, di acara resmi pidato kenegaraan di DPR. Artinya, ada penilaian orang. Padahal, kita gak pernah, dicara tentang, apa yang saya lakukan, sehingga pertumbuhan saya. Saya berusaha, meyakinkan investor masuk. Saya yakinkan investor masuk, lu masuk sini. Bayangin, dia masuk, untuknya, namanya, izin, izin prinsip, ya. Dia baru masuk hari ini, gue suruh tunggu. Tunggu, gue di depannya, gue tanda tangan, gue serahin. 30 menit selesai. Sampai dia bilang, ini luar biasa Pak. Ya apanya yang sulit. Memang kalau mau dipersulit, bisa. Bisa. Kalau gak, saya gak butuh, saya butuh kalian, saya butuh investasi. Karena kalau, Anda nanam duit disini, otomatis menggerakkan sektor saya, ekonomi saya bergerak, masyarakat kecil saya kena, dapat duitnya. Nah gitu aja saya, eh gak ada. Yang kedua, ngurus pemerintahan saya, waktu jaman wali kota, rasanya gue santai-santai aja. Iya makanya gue hadapin. Kan urusan tenis, bukan urusan gue. Urusan tenis, urusannya, si kepala dinas. Kalau dia salah, gue ganti. Susah-susah. Masa, saya udah jadi wali kota, ngurusin 1,6 juta penduduk, yang saya pikirin di otak saya, kemudian al-tehni, saya mau urusin lagi. Enggak mau. Kau di gajaman negara, untuk urusan tenis. Urus lah. Urus itu. Jadi, saya jalan, kemana-mana, pagi, habis sholat subuh. Kemudian ambil sepeda, keliling, masuk gaya. Bukan goyes itu, olahraga. Memang mau nyapa, dari gang ke gang. Oh sekalian. Sekalian naik sepeda. Udah naik sepeda, olahraganya dapat. Karena kalau naik sepeda kan, bisa lebih dekat ya. Olahraganya dapat, kemudian, silaturah mewah warga dapat. Warga tuh, Mia, kalau di datangin sekali, ya. Terus gue bilang, eh, ini kalau saya datang lagi nanti, gak boleh ada sampah. Uh, dia umumkin. Kan bangga dia didatangin di sampah, dia ajang ngobrol sama wali kota. Itu penting sih. Makanya aku keliling, Makassar, itu yang aku lakukan. Baru, aku olahraga resminya, baru masuk ke tempat olahraga jogging, lari sedikit, sejam lagi. Artinya dengan dekat dengan masyarakat, kita bisa mendengar langsung, apapun mereka. Ya, betul. Kemudian mengakomodir apa yang mereka perlu. Itu yang saya katakan tadi. Kan itu, wali kota kan walinya kota ya. Jadi cuma dua itu urusan pemerintahan yang aku selalu bilang. Yang pertama, kasih senang hatinya. Yang kedua, jaga perutnya. Jadi dua prinsip pemerintahan. Jaga perutnya, dan di atas perut, di bawah perut, urusan masing-masing. Oke, itu nanti pas kamera off aja ya. Oke, Bang Aco, nyambung ya, habis cerita soal bagaimana dulu, begitu, begitu sangat ingin mendekati hati rakyat, kemudian sudah ada legacy juga yang diturunkan. Ada Karibosi lama, ada Karibosi baru. Iya, betul. Alhamdulillah. Ada Losari, sekarang udah, gak liasa keren banget. Kayaknya kalau ke Makassar, gak foto disitu, belum maaf. Terus kemudian, pasti masih ada banyak sekali cita-citanya Bang Aco, yang mungkin bukan hanya buat kota Makassar, tapi juga Sulawesi Selatan. Gimana nih, mau mencalonkan jadi gubernur katanya? Pasti semua cita-cita orang ya. Apalagi, Allah masih beri kesempatan saya untuk memiliki pemikiran, gagasan, dan ide-ide. Sulawesi Selatan ini, provinsi yang sangat luar biasa. Betul sekali. Banyak sekali yang, sangat bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan bangsa ini. Kalau dikelola, lebih baik lagi. Tanpa mengurangi rasa hormat orang-orang yang memimpin sekarang dan yang lalu. Tapi, pandangan saya, kalau ini menjadi kolaborasi yang lebih bagus lagi, maka akan banyak yang bisa kita lakukan. Saya sih, sendiri, kalau bicara tentang gubernur, pasti niat ada ya. Tetapi sekarang, karena saya sudah kembali ke rumah tua saya, ada tanggung jawab moral saya. Di situ. Ya, kenapa? Karena pilkada gubernur itu kan didahuli dengan pemilihan legislatif dan pilpres. Betul, Ya, 2024. Walaupun tahunnya sama. Oleh karena itu, dalam silaturahmi saya selama ini, ya, menyapa orang yang 1,7 juta yang dulu memilih saya, yang pertama saya sampaikan sama mereka, bahwa saya sudah kembali ke rumah tua. Mereka bagaimana? Apreset. Oh, mereka apreset. Ya, apreset sekali. Sebentar, 1,7 itu dulu waktu masih di rumah tua. Rumah baru. Rumah baru. Terus pindah ke rumah tua kembali. Rumah tua. Tetapi kan selalu, tetap ikut. Tetap ikut. Kenapa? Kan dalam konteks pilkada itu, kan bukan lihat partai. Lebih kepada lihat pigur. Beda dengan legislatifnya. Nah, artinya saya 1,7 tidak dengan pendukung rumah tua dulu. Ya, tapi sekarang ketika saya, yang 1,7 bisa jadi masih tetap konsisten karena dia punya ekspektasi, dia punya harapan, bisa jadi bertambah. Terbukti ketika saya turun di lapangan. Waduh, Pak, dari dulu sebenarnya saya mau dukung, Cuman kita beda warna. Gitu loh. Sekarang warnanya udah sama. Warnanya sama. Berarti ada energi tambahan. Iya, bukan kembali ke rumah tua sih ya. Kembali pulang ke rumah sebenarnya. Kalau istilah Pak Nurdin itu memang partai paling tua sih, mau apa lagi. Pak Nurdin kontraknya udah habis di sana. Iya, kan dikontrak aja. Karena kita kan pemain profesional jadi dikontrak sementara sudah habis masa kontraknya dikembalikin lagi. Tapi jangan tindak lagi ya. Insya Allah tidak. Ntar ngontrak lagi, jangan ya. Sudah enggak ada. Sulawesi Selatan ini bisa jadi barometer untuk Indonesia Timur untuk DPP, Partai Golkar untuk di Indonesia. ikuti program Camerak, catatan Menko Haidland. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax